Groundbreaking pembangunan Pasar Kroya Cilacap dimulai, dibiayai dari dana APBN senilai 67 miliar rupiah. Pedagang Pasar Kroya Cilacap bisa bernafas lega, pasalnya setelah bertahun-tahun menanti usai terbakar pada Desember 2021 silam, kini pembangunan infrastruktur fisik Pasar Kroya akan segera dimulai. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh penjabat Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Ada pun groundbreaking Pasar Kroya dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti, jajaran anggota DPRD Fraksi Gerindra Jateng dan Cilacap, Kepala Balai Pelaksana Permukiman Wilayah Jateng, Dinas Intansi Terkait, Forkopim Cam Kroya dan Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya. Pasar Kroya akan dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektare. Pasar standar nasional Indonesia ini dibangun tiga lantai dari dana APBN sebesar 67,46 miliar rupiah. Pasar Kroya mampu menampung 1.616 pedagang untuk bangunan pasar SNI ini akan dilengkapi dengan proteksi bahaya kebakaran. Untuk pembangunan pasar Kroya dilaksanakan dari bulan September tahun 2024 ditargetkan sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Jadi pertama, berkaitan dengan ground breaking pembangunan pasar Kroya ini, ini penting karena pertama berkaitan dengan aspek kebutuhan para pedagang. Pasar Kroya itu pasar yang besar, yang menjadi pasar induk dan tidak hanya orang Cilacap, tapi dari Banyuma, dari Pembangunan juga banyak disini. Jumlah petagangnya banyak, ada 1.612 orang. Yang hari ini alhamdulillah bisa dilakukan ground breaking atau pelotakan batu perselama yang didunggu penuh oleh Bu Nobita ini dengan segala kewenangannya kapasitasnya di Komisi 5 DPR RI. Dan kemudian Pak Kepala Balai ini yang wakili Pak Negeri EU, yang hari ini akan melakukan pelotakan batu pertama. Kemudian berkaitan dengan kesiapannya karena nanti sampai Desember, mungkin secara ternyata Pak Kepala Balai yang akan menyampaikan, dan tahun depan insya Allah akan selesai. Selesai, tugas kami di Cilacap, mempersiapkan untuk nanti misalnya berkaitan dengan respek pengolahan sampahnya. Sampahnya dari Dinas Silingkuan Hidup, kita kami siapkan untuk inovasi baru, untuk pengolahan sampah menjadi sampah serkuler, ekonomi serkuler. Jadi sampahnya tidak ada lagi sampah, semuanya bisa digunakan menjadi ekonomi serkuler untuk misalnya membuat magot. Kemudian bekasnya magot untuk buku, yang plastik nanti bisa membuat RDF untuk bahan baku, kebakaran di pabrik semen. Jadi 100% tidak ada sampah lagi. Itu yang mau dijobakan di Kota Cilacap, sehingga nanti bisa diterapkan di Pasar Koya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jumlah berdagang 1.600 ini, harus beralih berkaitan dengan budayanya di berdagang. Budayanya apa? Menjaga kebusian. Dan lingkungan penting karena berkaitan dengan aspek kesehatan juga hari ini. Dan itu mungkin diperkaitan dengan tempat ada zonasi, mungkin yang diatur. Itu mungkin yang nanti butuh kerjasama bersama-sama, Pak Bu Jono yang dari Ketua Kelompok Dagang Pasar. Mungkin itu. Dan saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, kepada Buna Vita, kemudian kepada Pak Kepala Balai, yang hari ini telah hadir untuk meresmikan perletakan bantuan pertama. Untuk pantraknya di Rp67,7 miliar. Rp67,7 miliar untuk mengerak. Jelasan akan dari September 2024 sampai Juni 2025. Jadi insya Allah, Juni 2025 sudah. Berdagang sudah bisa masuk untuk membaik aktivitas di pasar yang baru. Kalau sistem keamanan kebakaran sudah masuk itu menjadi standar. Tadi disampaikan oleh Pak Benji Bupati ini menggunakan ASENI. Dan kebakaran itu menjadi satu prioritas yang harus masuk dalam proses kontak kering. Jadi dijamin nanti ada hidrat pembedahan kebakaran, ada apar, ada sprinkler. Mendingan nanti kami akan melatih pengelolaan pasar untuk bisa mengoperasikan dan mengeliharaan dari proteksi kebakaran sesuatu. Masuk dalam kontrak. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya bermitra dengan APU. Alhamdulillah, akhirnya dari Desember 2021, dengan berbagai macam kendala, maka ini bisa capai pembangunan pasar Korea. Yang sebenarnya kita tidak berharap ada kebakaran, tetapi karena sudah terjadi, alhamdulillah anggaran yang sebetulnya anggaran itu kan banyak sekali terbagi di Indonesia. Dan terima kasih juga alhamdulillah 67 miliar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan di pasar Koya Kabupaten Jilacat. Karena mudah-mudah menurunkan satu pasar sebesar 67 miliar, yang awalnya 80 miliar itu merupakan anggaran yang termasuk skala besar untuk sebuah pasar di Kabupaten. Dan saya dengar banyak lagi pasar yang ingin mengajukan pastinya program lainnya, tetapi pasar Koya yang seperti tadi disebutkan adalah pasar pinduk tidak hanya untuk Kabupaten Jilacat, juga ada sebagai pasar penyangga Kabupaten lainnya. Ini sangat penting, sangat vital, karena kita tahu pasar itu adalah tempat pertemuan para semua masyarakat, di mana seluruh kebutuhan kehidupan pasar hari-hari ada di pasar. Semoga dengan pembangunan pasar ini 67 miliar bisa memiliki multi-flyer efek untuk perekonomian yang ada di sekitarnya, lingkup paling kecil, kemudian lingkup paling besar sekitar seluruh Kabupaten Jilacat dan Kabupaten yang lainnya juga. Pokoknya, alhamdulillah agar ini bisa turun, semoga saya, DPR RI, kemudian Kementerian TKU, pemerintah Kabupaten Jilacat yang dulu mengusulkan dan sekarang meneruskan untuk bisa bermanfaat untuk perekonomian dan seluruh bisa terahat Kabupaten Jilacat. Terima kasih telah menonton!